kita dihadang nyomet guys tapi ya kalau ada nyomet ya itu kita tenang aja dia ini banget pekal banget terhadap bau kalau kita bawa makanan pasti ngedeketnya mudah-mudahan ada temennya ya tapi keren banget videonya namamu galau butik sorry iya bukit galau tapi aku tidak segalau Bukit Galau mantap enggak kalau hari biasa enggak ada yang jaga saya jaga satu minggu doang satu minggu ada-ada aturannya enggak di sini misalkan tidak boleh apa menimbulkan bunyi-bunyi yang artinya seperti mungkin suara musik itu kan kita suara gitar gitu kan ada gitu minuman keras sama water button-bunyi diperiksa ini kalau mau naik terus kedua anak-anak itulah yang anak-anak muda gitu biasanya kan Oh yang aturannya semuanya doang jangan itu jangan-jangan nanyain jalan kalau di sini dari dulu kok itu jangan nanya menanyakan jalan Nah itu apa itu pantai berarti pantangan jalan sini ya artinya kearifan lokal sini ya kalau nanyain jalan pasti orang penasaran kalau enggak tahu di sini enggak ada ini dibuat denah jalan ya misalkan pendakian tuh suka ada tuh jalur dikasih bukan maksudnya di kerasa selembar gitu kan omnya map-map-map-map betul rumah ada nah tadi itu kenapa enggak boleh itu apa orang sasar terlimbang jangankan anak-anak luar anak-anak sini aja papa RW PRT ke atas pas ada observasi tuh tiga bulan sekali di sini sampah sama anak ahas itu turun ke satar ya turun jam 11 jor nyampe ke bawah maghrib itu nanyain jalan dulu terus tadi saya juga ya lihat sampah banyak banget ya terutama yang bukan di jalur tapi di pinggiran-pinggiran mungkin mereka berperdua atau masak apalah di kalaupun di kemiringan gitu kan banyak banget itu ya sampah jadi sampah udah dibungkus nih ya di atas nih dibuang di erbut sama monyet dicolong sama monyet di buka-buka oh di acak-acak berarti bukan artinya sudah dihimbau sampah itu memang harus dibuangkan sejumlah kemasan yang kita bawa airnya di atas jadi sampah terutama anorganikan yang tidak bisa di daur ulang lah gitu kan harus diturunkan harus diturunkan kan ternyata itu di tengah jalan atau di perjalanan dihadang monyet Oh diambil berarti artinya bukan ke dan makanya kenapa itu jauh-jauh gitu loh saya ke tadi kan sebat bikin ini bifak karena hujan gede kan lu kok banyak sampah gitu kok sampai sejauh itu gitu loh cuman berserahkan sampahnya berarti itu sama monyet ya monyet hmm jadi sering jatuh kalau malam minggu pernah nggak ada yang apa sih namanya eh ini apa sih yang diterkam monyet apa gitu belum ada belum ada yang barang-barang kalau saya akan menghadapi monyet satu saya sering itu kayak gitu ya di mungkin di beberapa gunung saya enggak suka kasih makan tapi mereka menciumkan makanan itu yang kita bawa di tas kalau menurut akan gimana harus gimana itu solusinya kalau mungkin bagi orang yang belum kenal apa pernah nggak dikasih imbauan di atas itu banyak monyet pernah cuma menitip jangan dikasih makanan kalau mau nyetek deketin yang diganggu Pak ya boleh tuh makin rese nah kaget itu kaget bener kan itunya tuh kayak tadi teriakan kaget cuman gitu makin nyayal Bu kalau makin nyamper artinya kita diamin aja gitu ya Jangan jeng-jeng-jeng ya ini makanan kayak gitu berbentuk plastik tuh jangan di jeng-jeng-jeng mau dalamnya makananmu gadgetnya boleh nah di atas nih di elipet tuh kita makan-makan tuh ada banyak terdepan udah biarin cuman ya makanan yang di mendengar makanan yang enggak dimakan ini masuk ke dalam aja dia berani Pak ngerebut dinak kita makan sama kayak di Sukamantri itu banyak yang dicuri tuh dibongkar malah tandanya kan satu kedua di terus Cilember Cilember yang Cisarwa Cilember Cilember Curug Cilember Cisarwa itu kan disitu juga banyak yang itu monyet kita naik lagi ke curugnya dia ada gitu saya monyet sampai saya bikin videonya tuh ya diadang monyet cuman kalau udah banyak gitu udah udah saya balik arah kan enggak jadi kan eh dia karena melihat liuk itu disini dicegat lagi saya disini pas ada yang mau naik tuh Oh ini serombongan pada bawah makanan diteng-tengin Mbak itu jangan diteng-tengin makan akhirnya apa dia ngejurit-jurit pada teriakan dibawa ketakutan eh bukan diatas ketakutan di bawah ini ini juga kan target juga pada naik sama monyet akhirnya enggak naik dia nggak sabitnya itu banyak jadi pusat-bahan perhatian monyet itu plastik kalau dalamnya bukan apa-apaan Jangan ini tas aja bisa dibuka bener-bener ya tapi gini kalau saya pribadi saya pribadi ya saya pribadi saya berpikir begini kita ini pendatang Oh ya kan dia memang habitatnya di sini gitu loh ya makanya kita yang harus nggak mungkin kita ngusir dia apalagi ngebunuh dia gitu loh berarti kitanya harus harus cerdas harus berak menyesuaikan diri gitu kan tapi apakah di mereka makanannya apa sih di sini ada saya ngambilin Pak enggak makanan petecina petecina ada di sini terus bukan kayak apa sih namanya yang manis merah tuh masih banyak disini murbay 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 ya yang kalau matang merah yang sama matang kuning iya oh meri ya gitu banyak Iya mereka akan mengeganggu kita mungkin karena makanannya kurang nggak ada ini merah ada kuning itu eh soalnya nggak gede-gede banget terus ada nggak pemikiran ke situ misalkan lo ini kita nanam ini nih buat buat satwa di sini monyet misalkan sempet ada itu itu enggak ide kayak gitu cuman tuh itu itu yang kita tuh apa-apa anaknya dua tahun kemarin tuh nah nanam pohon orang aja itu arben apa ceri kayaknya gitu yang berduri kan enggak kecil terus daunnya bisa gini-gini penuh banyak kecil-kecil kayak ceneyadong emang lu itu pohonnya kayak gimana pohon enggak merambat enggak cuman berapa meter cuman buahnya merah-merah kecil kayak gini Oh ini kali kerson di bawah ceri-ceri 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 iya ceri-ceri ya tadinya hijau hijau kuning merah itu kerson itu kacar itu iya itu kerson kita udah berapa ya 54 phone di barangnya sampai apa jadi sebesar urang-urang yang gede Pak ya ada buah-buahnya hijau udah pada di mahalan bak jadi simponnya mati mati ya di tiba-mereka jadi nggak jadi dipotor di puncak ya mereka kan kok kalau pikirannya kayak kita enggak mungkin di ini kan kita mau udah coba lah itu pertama itu coba lagi sama berarti udah ada usaha istilahnya kayak gitu kan soalnya saya sempat di daerah IPB tuh di perumahan banyak banget monyet tuh kayak tanya sih mobek monyet dari sini sampai gitu loh sampai nyerang kan mungkin kekurangan itu kali makanan ya belum ada udah saya ke atas lewat jalur sini sebelah terus ada yang ke dibedet dari BCP sebelah atau orang ketemu-ketemu tuh ada di belakang sebelah gunung bahkan nih ada jalan nah pandan pandan yang ditepasin tuh kalau ada yang kekiri ya ke puncak ke atas kan nah jatuh kayaknya kekiri Pak dia ke kiri ya kalau kekiri ini jalan begini Pak turun ke bawah nih Iya yang tadi itu Bu yang tadi ya Oh itu kan ya sekarang itu jalan yang paling mana di sini cuman paling lama tapi nyampainya ke Basecamp Basecamp BCP namanya Oh yang yang tadi tubuh kita sebelum ke BCP ada pertanyaan lagi di sini ke kanan ke ke arah puncak ke sini ke BCP cuman ini bocah kesini Enggak lewat sini harusnya ke Basecamp BCP ya kalau kesini sebelah ke kanan tembusnya ke puncak ya enggak ada di sini tiba-tiba ada belakang sini Pak berarti sebelah sana belakang gunung di harusnya kalau kesini itu jalan jelas Pak mau maghrib itu lagi duduknya namanya pohon kibolong ya maghrib ini kayaknya HP itu kelihatan dari ditape di dalam itu saya pakai hat itu kumpul turun semua yang aneh nggak ada jalan Pak nggak ada bekas dia jadi nggak nggak ada pokoknya nggak matrek nggak ada bekasnya nggak ada sekarang ini aja ini lalangnya tinggi-tinggi ya sama orang bertiga pusat masa nggak kebuka sama sekali jika gimana ya kayak bener-bener diangkat ditaruh gini aja nih Pak itu pecah itu pas ketahuannya apa tuh maksudnya ada apa-apa lampu-lampu blit-blit HP 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 yang ini terlihat kena daun udah-udah itu udah mau aja tapi dia waktu itu dia ada rasa ketakutan enggak lagi padahal gue jadi enggak enggak ada rasa takut ya juga kayak kayak bukan takut ya kayak bengong itu bingung tuh seorang kebingungan nyampe bawah maghrib ya jadi dia diintrogasi gitu bilangnya jalan tuh pasti pertigaan ke atas nggak ada sampah melalui situ nggak ada sampah penglihatan itu itu sampah terus juga ke belok kiri nah di belok kiri nggak ada arah turun nggak ada percabangan ternyata itu tahun berapa kejadian itu saya kelas 3 saya panggung gini sesuatu yang misi itu yang yang namanya asral itu ada kita sedang begini pun ya kita nggak pernah tahu mereka lebih banyak dari kita gitu loh nah itu tadi kemampuan itu kan ada yang bisa melihat mendengarkan merasakan itu yang saya tahu yang saya pelajari gitu makanya kan kalau berkegiatan di alam itu kita harus tahu bener-bener tahu dasar gitu kalau dulu pendakian nggak ada sore eh nggak ada pagi nggak ada dulu tuh pendakian malam saya kalau sering naik Gunung Salak dulu jam 11 kadang kalau mau nyantai misalkan mau nyantai nih jam 9 gitu atau mungkin jam 1 gitu kayak gitu lah termasuk gede pangerangu apa kayak gitu kan sekarang kan orang pagi kebanyakan karena apa apa sih ngeplog apa gitu kan kayak kayak gitu kan jadi kalau menurut saya sih gini loh Gu ini walaupun bukit ketinggiannya 500 ya ya sekitar kita 500 mdpl kan kan jangan melihat pendeknya atau NDPL nya tapi jalurnya gitu satu jalur kedua kalau saya sih ada aura-aura yang memang yang ya itu tadi kalau menurut saya itu harus kita datang ke tempat yang nggak umum kita harus ini dulu dah tanya-tanya dulu kayak gitu kan karena kan yang yang ahli disini kan yang tahu disini kan ya terutama kalau saya sih salah satu manajemen pendakian itu kan atau berkegiatan di alam itu ya kita harus tahu tentang kearifan lokalis itu ya kan harus kadang-kadang orang nggak tanya nggak apa gitu Oh ini mau itu itu enggak ada itu enggak gitu tetap kita harus hargai itu gitu loh ya kan bener bisa aja cetek apa gitu kan kalau menurut saya ini juga beresiko juga orang kalau enggak ini apalagi hujan gitu kan gunung yang bisa buat-buat pemula juga ada cocoknya ada nggak cocoknya kalau lihat jalur kayak gitu kan tebing kayak gitu kan orang kalau enggak punya nyali gitu kan itu resikonya besar juga bisa jatuh ke bentur ini gitu kan itu tak tamu dari Pasar Bo badan ya sebelum nanya kesini yang ada akun IG nya disini baru sih jangan DM terus chatan lanjut tuh sampai ke sini ke USGM sebelum ke BCM di rumah saya dulu waktu itu ini gua di sini nih emang baca nya ini papa tiba tengil ya tengil ya oh iya mamerin foto dia di Sumeru disini 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 ya Mamerin foto emang di ini area tempat-tempat kenal lah di saya Oh boleh juga nih anterin saya bisa nggak bisa sekarang ya nah sih Pak Baru nyampe ini Pak ke atasnya nggak sampai di sini ini percayaan pas webbing kedua tuh yang pertama yang kedua iya ya sampai situ berhenti dia bentar bang bentar pengen turun dia iya itu akan masalah dari gaya bicara buset sombong gunung itu kan kayak di Jawa gunung-gunung Jawa tuh kebanyakan gunung yang vegetasinya banyak terbuka lah ya cuman panas apa gitu kan kalau Jawa ya Jawa Tengah Jawa Timur beda Jawa Barat Jawa buat itu tingkat kelebabannya tinggi rapat gitu loh kan saya selama pendakian saya justru yang takut tuh sama sama binatang ya kan cuaca ekstrim apalagi kita nggak ada persiapan dan kalau menurut saya gitu kan nah ini dikembalikan kepada masing-masing lah begitu saya tahun sejak tahun 85 saya udah berkegiatan di alam 83 bahkan SMP kelas tiga sudah gitu kan tapi kalau di sini kalau sekalian ada angin buset Pak minggu bulan-bulan kemarin tuh kemarin tuh jadi saya jaga pas jam 12 saya ke atas tuh jadi yang lain pada rapat pak tenda di atas nih di helipad orang rapat nih saya bilang itu seru pasang tenda jangan jauh-jauh rapat nah yang dari Depok nih udah tendanya single layer berapa enam orang dua tenda dia single layer Iya pasang tenda jauh Pak teman-teman di sini nah saya nyampe-nyampe emang cuaca lagi jelek ya itu Bang udah dorong orang dewasa bukan anak kecil ya nah langsung ke bawah ya udah saya udah dibilangin ah ngel juga nih anaknya udah teman-teman saya tinggalin saya tidur di pasang tenda di sebelah sana di kerumunan orang-orang iya jam 2 itu bener angin jam 2 pagi eh sore atau malam subuh berarti ya saya nggak tahu itu tenda yang dari Depok kedua hancur saya nggak tahu videonya masih ada diatas diatas jam 2 pagi itu saya nggak tahu itu pas terang tuh keluar lah itu tena cuman satu padinya dua-dua yang satu lagi udah ini hancur perem-peremnya perem yang hitam tuh iya nah ini layarnya tenda paling yang satu-satu-satu ribuan buat tenda di rumah iya tenda rumah yang sebelahnya itu frame atasnya tuh sama kaki-kakinya patah-patah jadi hujan-hujanan sampai pagi dia saya udah bilang yang sih emang enak sih jadi itu selain di helipad itu enggak ada lagi yang membuat new cam ya Oh yang kan ada itu tuh banyak apa sih kayak semak-semak ya kita tadi mau ke situ satu ujak bukannya mau review agak lama paling sekitar 10 menitan juga enggak tadi ya itu ya karena memang kondisi cuaca kan satu itu keduanya monyet ini kan bawa cewek bedalah kalau itu kan saya beresiko ya udahlah itu tembunya jalan sebelah situ Pak Oh itu jalan yang tadi apa yang BCP BCP itu apa bukit Cempla Hill Oh berarti di sini ada empat roti lalana puncak batu roti lalana puncak lalana puncak jalau dan puncak cempla jalur 123 nah sekarang ke yang kecuali lalana ya yang yang semuanya aktif artinya jalan aktif semua jalan nah langsung ke bawah ya udah saya udah bilangin ngel juga nih anaknya udah saya tinggalin saya tidur di pasang tenda di sebelah sana di kerumunan orang-orang iya jam 2 itu bener angin hujan dua pagi eh sore atau malam subuh berarti ya saya enggak tahu itu tenda yang dari depok kedua hancur saya enggak tahu videonya masih ada di atas di atas jam 2 pagi itu saya enggak tahu itu pas terang tuh keluar lah itu tenda cuman satu padinya dua-dua yang satu lagi udah ini hancur banget frame-frame nya itu frame yang hitam tuh iya nah ini layarnya tenda paling yang 100-150 ribuan itu mau hancur total buat tenda di rumah iya tenda rumah yang sebelahnya itu frame atasnya tuh sama kaki-kakinya patah-patah jadi hujan-hujanan sampai pagi dia saya udah bilangin yang sih emang emang sih jadi itu selain di helipad itu enggak ada lagi yang membuat new cam ya di belakang ada Oh yang kan ada itu tuh banyak apa sih kayak semak-semak gitu ada tuh ada ya empat ya kita tadi mau ke situ satu uja bukan ini ya mau review agak lama paling sekitar 10 menitan juga enggak tadi ya itu ya karena memang kondisi cuaca kan satu itu keduanya monyet ini kan bawa cewek bedalah kalau itu kan saya beresiko ya udahlah itu tembunya jalan sebelah itu Pak Oh itu jalan yang tadi apa yang BCP BCP itu apa bukit Cempalah Hill berarti di sini ada empat roti apa puncak batu roti roti lalu puncak lalana puncak jalau dan puncak cempalah jalur 123 nah sekarang ke yang kecuali lalana ya yang yang semuanya aktif artinya jalan aktif sama jalan kita makan dulu ya yuk kita makan nge-nge-nge-nge di dia yuk mangga tuang mangga tuang mangga makan apa adanya jadi kita di atasnya sempat masak masaknya di pos 2 guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.